Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas masih bareng jidak TV teman-teman masih dari pasar sapi Pahingan Minam Bidul Parti Jawa Tengah dari Sutupai tanggal 23 Oktober 2021 ada sapi-sapi bakalan ada sapi tanggung seperti ini kualitas nah sini di deletan paling utara pasar Pahing seperti ini dan juga ini paling ujung sini ada salah satu pegon jogrok tinggi posturnya ini kalau nggak salah punya bus Aris ini denger-denger ini ada kocoran buka harga 25 ini baru ditawar sama juragan mat dari Marko Rejo teman-teman di tawar 23500 pekon jogrok telur likor telung atas ini dil 23300 sapi pekon jogrok punya yang bersaris seperti ini terjual sama juragan mat dari Marko Rejo seperti ini kualitas sapinya kita coba untuk mengikuti tinggi pasurnya seperti ini mau ditaruh dimana ini deal 23300 posturnya tinggi cangkuk Hai 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 seperti ini kualitas sapinya 23.500 di Juregen Mat 25.000 kerja ada pekon lagi tapi posturnya pendek bulat nih yang ini sampingnya tapi yang ini tinggi ada risiko pantatnya teman-teman lihat sendiri ada petina keringan ini Haji Mat juga oke kita lanjut ke sapi berikutnya teman-teman masih bareng Jina TV masih dari pasar sapi di Jawa Tengah ini deretan sapi-sapi yang sudah laku di parker di sebelah sini disendirikan seperti ini untuk kualitas sapinya salah satu ada punyanya bos pen ini ini bos pen kita coba untuk tanya orangnya dapat berapa Pak hari ini Pak 5 ekor ini Pak Jirolupatmo kita coba ini Pak ya ini harga Pak Pin 2 sama nomor 2 ini ya ini tuh merah harga harga 3 ini pekon ini hasil belanjaannya bos pen Jogbal lokal pekon sama yang merah ini ini harga 63 teman-teman mantap ini dari belakang 1 2 3 4 5 ini sama ini 63 terus yang nomor siji yang ini bos 26 salah satu sapi pekon belanjaannya bos pen ini ada salah satu sapi pekon nomor 1 ini teman-teman 26 mantap seperti ini inilah sapi-sapinya bos pen terus selanjutnya ini ada nomor 4 nomor 4 apa Pirolki bos 27 ini dia bos pen itu pilihannya super-super nih jaga lokal buruan siapenya mintanya yang super-super ini 27 teman-teman seperti ini itu kualitas sapinya 27 dan selanjutnya yang paling ujung sini ini banyaknya dia apa enggak kita cek di nomornya ada enggak ada pekon ada pekon cengi bos bera olulikor 28 ini salah satu sapi pekon rahman cross olulikor seperti ini untuk kualitas sapinya teman-teman bos pen ini untuk pagi hari ini beliau adalah dapat 5 ekor 1 2 3 4 5 5 5 ekor bos pen adalah salah satu jaga sapi lokal dan untuk kualitas barang belanjaannya seperti ini bagus-bagus sapinya seperti ini ada sapi pekon ada limusin ada pekon 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 jumbo seperti ini setelah tadi barang kita review punyanya hajimat margorjo kita review punyanya bos pen jaga lokal teman-teman seperti ini ada 5 ekor 1 2 3 4 5 mulai dari sini 1 2 3 4 5 seperti ini kualitas sapinya dan beliau juga katanya agak sepli hari-hari ini beliau memotong sapi paling 1 1 sampai 2 ekor kita coba untuk tanya-tanya ke orangnya yang lagi nah ini kita coba tanya-tanya sama bos pennya seperti ini teman-teman dapat 5 ekor halo bos 5 ekor itu habis dalam berapa hari bos 5 ekor kadang-kadang 4 hari 4 hari 4 hari biasanya sehari itu motong berapa ekor bos 2 bisa 2 2 rata-rata antara 1 sampai 2 bos antara rata oke untuk harganya hari ini gimana bos harga sapi potong mahal harganya mahal dapat potongan mas dapat potongan sapi dapat potongan sapi ini kira-kira untuk 5 ekor itu habis dalam 4 hari ini seperti itu untuk harga daging sendiri per kilo lebih robos 110 110 ya harga daging sendiri per kilo 110 di pasar 115 115 ini baru dapat 5 target dari ini saya dapat itu saya dapat biaya makan banyak mas iya dia makan banyak ini makanya beli semua makanya beli semua oke bos terima kasih ini beliau dapat 5 ekor ini habis dalam 4 dari 5 ekor ini soalnya bos bos pen ini untuk biaya makan sendiri dia beli beli kan juga mahal nah ini jadi dia mau antara 1 sampai 2 ekor seperti itulah cerita salah satu jagal sapi lokalan yang ada di pasar Pahingan bos pen yang beralamatkan di Desa Tambah Mulyo ya kalau tidak salah ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat semoga menjadi hiburan yang bermanfaat khususnya untuk para petera sapi semuanya wajah lemasar sapi Pahingan Minang Gidul dari Sabtu Pahing tanggal 23 Oktober 2021 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petera sapi Indonesia berapa petera sapi Indonesia salam sehat salam sukses amin terima kasih selamat menikmati Terima kasih.